Intro Alunan bunyi gamelan yang khas menghiasi kompleks keraton kesepuhan Cerbon Gamelan peninggalan Wali Songo ini masih didengar suaranya Namun hanya momen lebaran Idul Fitri dan Idul Adha saja Salah satunya pada momen lebaran Idul Fitri saat ini Dimana para tokoh seni budaya yang menjadi nayaga dan lainnya sudah mempersiapkan sejak pagi hari Untuk membunyikan gong tersebut Untuk membunyikannya lagu-lagu gamelan dari irama tabuhan gamelan sekaten di bangsal Karsemen Siti Hinggil Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam Mulai dari peninggalan dari para Wali Songo dan sampai saat ini masih dilestarikan Alhamdulillah hari ini satu syawal 1445 Hijriah Tradisi gamelan sekaten karton kesepuhan mungal Tradisinya di Idul Fitri dan Idul Adha hari ini Alhamdulillah kami dengan Pak Guru Wayosela Juga Pak Ancu, Pak Bana, juga Pak Kuncen, Pak Angkana yang kebetulan hari ini menjadi nayaga di keraton kesepuhan Kami bisa membawakan beberapa lagu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Mario Alhamdulillah Tradisi ini adalah tradisi wali yang harus dipestarikan Menabuh gong sekati ini merupakan bagian dari bagaimana memperingati hari besar Islam Sebagaimana lelukur keraton sirbon menyelenggarakan hari-hari besar seperti umumnya Untuk penabuhan gong sekati ini memang dilakukan pada saat Idul Fitri Dan setiap Idul Adha setelah nanti Sultan keluar dari Masjid Sang Cipta Rasa Lagu-lagu yang dimainkan gamelan gong sekaten Di antaranya Bango Butak, Sekaten, dan lagu Rambon Diharapkan gamelan sekaten ini bisa terus dirawat dan dilestarikan Hussein Sadra, RCO TV, Corban Terima kasih telah menonton!